Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat tani dimanapun berada Serta para subscriber Kembali hadir di channel Kang Pepen Kali ini akan menyajikan Teknis budidaya cabai Kita uji Yang dilakukan perempelan Dilakukan pemangkasan Dan kita biarkan secara alami Apa yang terjadi Yuk saksikan videonya Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk berkembangnya channel Kang Pepen Kita buang semua tunas Yang muncul Dari Bawah cabang Y Ini cabang Y nya Nah kita akan buang semua tunas Untuk membandingkan Pertumbuhan tanaman cabai Antara yang dipangkas pucuk Yang dirempel sampai cabang Y Dan yang kita biarkan Semua tunas atau calon cabang Hingga semuanya produktif Ini kondisi tanaman yang kita pangkas pucuk Sudah 10 hari Pasca pemangkasan pucuk Sudah mulai tumbuh Cabang baru Tunas baru Sebanyak 1, 2, 3, 4 Yang batangnya satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang kita rempel Cabang Y nya sudah mulai Memanjang dan sudah mulai Muncul Bunga calon buah Kedua tanaman yang kita rempel Sudah Tumbuh Atau muncul calon buah Ini Kemungkinan besar Akibat pembuangan tunas Jadi Unsur hara yang diserap oleh tanaman Dipokuskan pada Proses Generatif Atau Pernambahan Pertumbuhan Menuju ke Pembuahan Dan ini Tanaman yang kita biarkan Tunasnya Sedikit Dan sudah Juga muncul Bunga Calon buah Ini hasil Dari Penelitian kita Untuk yang di Pangkas pucuk Itu Banyak Cabang Yang muncul Ada Satu, dua, tiga, empat Lima Semuanya ada lima cabang Yang muncul Sehingga percabangan Lebih banyak Umur berbunga Lebih lambat Yang di Pangkas pucuk ini Baru keluar bunga Sedangkan yang Hanya dirempel Itu sudah Ada yang Menghasilkan buah Jadi selisihnya Mungkin sekitar Dua Belas harian Muncul bunga Sepuluh sampai dua belas hari Selisih muncul bunga Yang dirempel Percabangan Juga Lumayan Rimbun Muncul cabangnya Di atas J itu Ada Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Tujuh Ini yang dirempel Juga Sudah muncul Buah Hampir sama Percabangan Daunnya Rimbun Nah yang tanpa Perlakuan Untuk Percabangan yang Di bawah ini Munculnya juga Sedikit Ada satu Dua Hampir Percabangan yang Di bawah Y Itu munculnya Tidak produktif Cuman tingginya Lebih tinggi Dari tanaman Yang Dirempel Dan di Pangkas pucuk Oke Sekian dulu Perkembangan Penelitian kita Tiga tanaman Ada yang dirempel Ada yang Di Pangkas pucuk Dan juga Ada yang Di Tanpa Perlakuan Di usia cabai Umur 45 hari Saksikan video Selanjutnya Dari channel Kang Pepen Untuk Perkembangan Tanaman cabai Yang disajikan Di channel Kang Pepen Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Bagikan video ini Semoga Bermanfaat Untuk kita Semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih